Ya pemirsa kebakaran yang terjadi di pondok pesantren Zulhijjah kecamatan Muara Pulian terselip peristiwa yang menabjukan. Bagaimana tidak puluhan Al-Quran di salah satu pemondokan santri tidak terbakar pada saat peristiwa kebakaran tersebut. Beginilah detik-detik Ustadz Habibi dibantu para santri saat melakukan penyelamatan terhadap kitab suci Al-Quran di lokasi kebakaran. Di mana dalam peristiwa itu Al-Quran yang berada di dalam pondok salah satu santri masih utuh dan tidak terbakar. Terlihat aksi heroik sang Ustadz ini berani mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kitab suci Al-Quran tersebut, bahkan lebih dari puluhan Al-Quran dan kitab kuning berhasil diselamatkan. Ustadz Habibi usai melakukan penyelamatan Al-Quran mengatakan bahwa saat ini kondisi santri sedang libur idul adha. Dikatakan Ustadz Habibi yang juga sebagai ketua bidang kesiswaan tersebut, bahwa ada beberapa Al-Quran yang bisa diselamatkan, namun untuk pemondokan yang lain sepertinya tidak bisa diselamatkan lagi. Dirinya juga tidak mengetahui sumber dari api tersebut, namun kebakaran ini bukan kali pertama terjadi di pondok pesan Trenzul Hijah tersebut. Tadi pas menjelang juhur tadi. Untuk posisi siswa bagaimana? Posisi siswa ini kan lagi libur-libur raya haji. Oh, libur idul adha ya? Sampai tanggal 20 Ustadz ya. Untuk kondisinya bagaimana tadi Ustadz? Kondisinya penyebabnya belum tahu lagi Ustadz ya. Sebenarnya kan apa-apa, semuanya tahap-tahap belum tahu pastinya. Ini asramanya untuk siswa? Ini untuk pondokan Santri Putra. Joni Berdau, Cek TV, melaporkan.